Intro Kembali lagi di channel Mimin Melambitura Nggak diundang Ria Ricis diduga sindir pernikahan Atta dan Aurel Hermansyah Dikutip dan dirangkum dari intipsaleb.com Ria Ricis diduga menyindir pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Pada Sabtu 3 April 2021 Ia seolah curhat karena tidak diundang dalam akad nikah Dan acara syukuran bewah Atta dan Aurel Hermansyah Pernikahan mewah Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Yang dilaksanakan di Hotel Raffles Kuningan Jakarta Selatan Pada Sabtu 3 April 2021 masih menjadi perbincangan Bukan hanya dihadiri oleh dua tokoh penting negara Yakni Presiden Joko Widodo dan Menteri Prabowo Subianto Momen pertemuan keluarga Anang Asyanti dengan Chris Dayanti juga menjadi sorotan Namun di sisi lain Ria Ricis tampaknya menyindir pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Melalui Twitter pribadinya Ria Ricis diduga mengeluh karena tidak mendapatkan undangan pernikahan Atta dan Aurel Hermansyah Walau demikian Ria Ricis mengaku telah mendoakan pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Ia pun berharap doanya didengar dan dikabulkan oleh Tuhan Pada ngatain gimana mau datang kalau tidak diundang Yang penting doanya sudah insya Allah didengar Tulis Ria Ricis dilansir dari intibseleb.com Tetapi cuitan Ria Ricis telah dihapus olehnya Namun akun gosip Instagram Lambetura berhasil mengabadikan cuitan tersebut dan menyebarkannya kembali Alah hasil netizen ramai-ramai berkomentar terhadap cuitan Ria Ricis Yang diduga menyindir pernikahan Atta dan Aurel Hermansyah Namun kebanyakan netizen justru mengujat cuitan Ria Ricis Adik dari Oki Setiana Dewi itu disebut-sebut sengaja menciptakan drama Ada juga yang mengklaim Ria Ricis tidak diundang sehingga tidak bisa membuat konten Menghadiri acara pernikahan Atta dan Aurel Hermansyah Dikutip dan dirangkum dari intibseleb.com Terima kasih telah menonton!